Selamat sore Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Siti Hediati Hariadi atau Titi Soeharto, mengatakan tuduhan Kubu Agung Laksono yang menyebut Kubu Abruizal Bakri dibalik penyerangan kantor DPP Golkar adalah fitnah. Menurut Titik, tidak ada penyerangan pada tanggal 8 Juni lalu. Yang ada, sekelompok ibu-ibu yang ingin memperingati wafatnya mantan Presiden Soeharto. Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Siti Hediati Hariadi atau Titi Soeharto buka suara terkait aksi penyerangan kantor DPP Golkar di kawasan Sripi, Jakarta Barat. Putri mantan Presiden Soeharto ini menyebut Kubu Agung Laksono telah melakukan fitnah karena menuduh Kubu Abruizal Bakri, merupakan otak dibalik penyerangan tersebut. Menurut Titi, pada tanggal 8 Juni lalu tidak ada penyerangan di kantor DPP Golkar. Yang ada hanyalah sekelompok ibu-ibu yang tergabung dalam Kesatuan Perempuan Partai Golkar atau KPPG untuk berdoa untuk memperingati wafatnya Presiden Kedua Soeharto. Saya jelaskan di sini bahwa tidak ada penyerangan. Nah di kemarin ibu-ibu saksinya. Ada ibu-ibu, ada lagi 60 orang ibu-ibu di depan kantor DPP Golkar. Kita memang rencananya, Pak Redi itu mau ke... Arisnet ya, ini kan ngomongin Arisnet ya. Arisnet itu kan tanggal 8 Juni. Kita mau masuk ke Sripi untuk berdoa, untuk Pak Harto. Kita bawa, udah bawa tuh gitu ya, mau ke 2 Juni, tapi nggak boleh masuk, di alang-alang ini, di kunci gitu. Mereka memutar balikan seolah-olah kita yang mau menyerang. Seperti diberitakan, pada 8 Juni lalu, sekelompok orang tak dikenal mendatangi kantor DPP Golkar. Namun kedatangan mereka tertahan di depan kantor DPP Partai Golkar karena saat itu gerbang sudah ditutup. Mengetahui ada sekelompok masa, Polres Jakarta Barat mengerahkan personelnya dan memeriksa para pemuda tersebut. Alhasil ditemukan senjata tajam saat dilakukan penggeledahan di tubuh para pemuda ini. Dari Jakarta, Feby Waryanti dan Wayan Agus melaporkan. Pemirsa demikian berita dan bincang terkini. Selamat sore, Indonesia. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!